Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Yahya Rikma Channel Pada kesempatan kali ini saya akan Cangkok Ini ada karet keboh parigata Ini parigata kuning ya Kelihatan, cakep banget, warnanya bagus Dan ini sudah siap Kita cangkok teman-teman Nah ini sudah kita sisit Bagian kulitnya kemarin Dan sekarang Kita akan cangkok Yang ini juga nih Tiga, jadi semuanya ada lima Bahan yang akan kita cangkok Kita akan gunakan Bekas Apa sih namanya Gelas plastik Yang kayak gini Kita akan coba Dekatkan kesini ya Nah Nanti Seperti ini posisinya Lalu diisi pake media Nah medianya Kita pake media Tanah aja biasa Seperti yang Udah campuran ya Jadi udah ada Kandungan-kandungan Yang nantinya Dibutuhkan oleh tanaman Ya ini yang gembur ya Oke Kita langsung saja Masukkan kesini Teman-teman Bisa lebih dekat lagi Seperti ini Seperti ini Oke Nah gitu teman-teman ya Diusahakan Dipulkan Nah Dipulkan kayak gini Nah seperti ini ya Jadi Diusahakan padat Seperti ini Nah Padat Jadi Nanti kita ikat Seperti ini ya Pake rapia aja Kita pake tali rapia Karena ini bekas Menggunting ya Nah Diikat Jangan sampai Nantinya Nggak kuat Seperti ini Oke Lebih dekat lagi ya Hukuskan Oke Diusahakan padat ya Jadi si medianya itu Padat Di dalam Plastiknya ini Seperti ini Cukup Ini Tahap pertama Atau Cara pertama Cara kedua Saya coba Pake plastik ya Oke Kantong kresek Yang kayak gini Oke Kita buka Nah ini Ini yang kedua nih Pohon yang kedua Atau Bahan Sangkokan yang kedua Caranya Kita masukkan Media dulu Ke Kantong pasinya Lalu Kita Masukkan ke sini Dan sekarang Kita tambahkan lagi Untuk Medianya Oke Seperti ini Lalu diikat ya Nanti diikat Ikat lagi Kayak tadi Seperti yang tadi Pake gelas plastik ya Hampir sama sih Sebenarnya Cuma yang Pake gelas plastik itu Atasnya itu Apa sih namanya Tidak Apa Tidak tertutup ya Tidak tertutup Jadi kalo yang Pake Kresek kayak gini Tidak tertutup Ketutup semua Nanti kita Tinggal tunggu Beberapa Minggu Kalo Pake Plastik kayak gini Nanti keliatan Kalo udah keluar akar Akarnya akan Keliatan keluar Seperti ini Jadi dua cangkokan Udah Kita Selesaikan Pertama Nah yang kedua Hampir sama aja ya Sebenarnya Nanti Temen-temen Kalo mau Coba Di rumah Kalo yang punya Tanaman-tanaman Seperti Karet kebos Seperti ini Bisa dicoba Silahkan Hampir sama ya Bukan hampir sama Memang sama ya Caranya Seperti tadi Tinggal Kita Cangkok Mau sistem Bagaimanapun Karena Berbagai cara Penyangkokan itu Ada yang pake Kain malah Dan lain sebagainya Oke Mungkin itu ya Untuk Video kali ini Semoga bermanfaat Dan nanti Kalo udah Jadi Dan Bisa dipisah Nanti Setiap jual ini ya Yang mau pesan Nanti hubungin OPA aja Karena Yang Parigatanya Seperti ini Cukup Jarang ya Oke Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bertani Selamat menikmati Selamat menikmati